Hai Sob, kali ini ketemu sama gue Bella dan sekarang gue bakal berbagi pengalaman gue memakai ROG Phone 5 Udah 2 minggu gue pake handphone ini dan menurut gue kayak kurang fit aja gitu di tangan gue Karena ASUS ROG Phone 5 ini mempunyai layar yang sangat luas Jenisnya AMOLED E4 buatan Samsung berukuran 6,76 inci Jadi kalo untuk daily driver kayak kurang cocok aja gitu Tapi kalo untuk main game udah paling oke deh Kali ini gue bakalan mainin game mobile jet biar kalian liat seberapa bagusnya grafik dari ASUS ROG Phone 5 ini Dan apa kekurangan dan kelebihan lainnya Oke langsung aja Oke ini dia tampilan awalnya Semua settingannya udah rata kanan ya Sob Dan grafiknya langsung aja kita pake yang Ultra Biar efeknya makin berliatan Nah disini gue bakalan mainin brawl aja Kita tunggu loadingnya nih Biasanya memang gitu kalo Solo Loadingnya lama banget Oke disini ada dua pilihan hero Udah otomatis gue pake Harley Karena gue user match nih Sob Eh memang kebanyakan cewek pakenya match doang Wih ada trial skinnya Langsung aja dipakai Oke kita pilih-pilih dulu spellnya Nih Sob bisa diliat ya tampilannya Jernih abis Oke udah masuk ke gamenya Kita beli sepatu mana ya Sob Bukan sepatu yang mana Tapi nama sepatunya mana Bisa diliat Sob Gak ada lag menggunakan fitur Ultranya Lancar-lancar aja gitu Gue fokus main dulu ya Sob Kalo secara grafik Kan memang udah gak diraguin lagi Pasti aman-aman aja Sob Nah kadang ada aja tuh handphone Yang layarnya agak kesep gitu kan Bikin gak nyaman saat main Tapi ROG Phone 5 ini Kasihnya alus pisan Eee nyaman-nyaman aja gesernya Apalagi untuk mapping Wah mati kita Sob Oke oke Kali ini kita harus serius dulu ya Kita harus menangin game ini Kita beli item Biar tambah sakit Ini Mereka ada estes musuhnya Jadi darahnya si musuh tuh Lambat terus Eee eh Gak bisa nih war kayak gini Kita gak ada tank nih guys Jadi gak ada yang bisa nahan badan Aduh mati deh mati ini mati ini mati ini Terus terus Wih musuh untung musuh eh untung musuh kita Untung temen kita jago guys Jadi Kita digendong aja kali ini Ayo push 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 Eh Aduh 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 Ya kita keangkat ya guys Kita bakal mati lagi Emang susah banget Kalo lawannya kayak gini Menurut gue kalo misalkan dipake main game Handphone ini tuh Udah pasti juaranya Karena handphone ini tuh dibuat untuk bermain game Tapi Kekurangannya adalah Handphone ini cepet banget panas Menurut gue kalo masalah baterai Handphone ini termasuk boro sih Gue pernah mainin handphone ini Dari baterainya 100% Sampai 50% Itu cuman kepake untuk 4-5 game Jadi menurut gue ini boro sih Tapi kalo untuk chargingnya Ini fast banget sih Karena dari 0-100% Dia cuman makan waktu 1,5 jam aja Dan kelebihan yang selama gue bermain game Selain grafik ultranya yang bikin gue Emes banget Layarnya juga menurut gue Sangat amat Memudahkan gue untuk mapping Kacanya ini tuh Untuk gue gak keset Kayak handphone pada umumnya ya Jadi untuk tangan gue tuh Kayak Ya gampang aja Gitu Mungkin segitu aja sob Berbagi pengalaman gue Memakai Asus ROG Phone 5 ini Kalo kalian mau liat video unboxingnya Kalian bisa langsung Ke videonya mas Helmy Kalo kalian mau liat review Terlebih lanjutnya Kalian langsung aja Ke videonya mas Faisal Oke Go bela undur diri Bye Bye